Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo apa kabarnya semua nih Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Amin ya Dan kali ini gue akan membahas nih Mengenai 10 fenomena langit Yang akan terjadi Di sepanjang tahun 2022 Ada fenomena langit apa aja sih Nah gue akan membahasnya secara detail Saga penerbangan dan antariksa nasional Atau LAPANI Mengungkapkan geng Akan ada sederet ya Fenomena langit atau fenomena astronomi Yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 Berikut ini adalah 10 fenomena langit Yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 Fenomena langit yang pertama nih geng Adalah puncak hujan meteor kuadrantit Yang akan terjadi pada tanggal 4 Januari 2022 Nah kuadrantit sendiri ya Merupakan hujan meteor Yang titik keradiannya nih geng Berasal dari konstelasi kuadrans muralis Nah intensitas maksimum meteor ini nih Mencapai 200 meteor per jamnya loh Nah untuk ketinggian maksimum titik keradiannya di Indonesia Bervariasi nih geng Antara 16,3 derajat di Pulau Rote Hingga 35,8 derajat Ada pun nih intensitasnya ya Berkurang menjadi 56 meteor per jamnya nih Di Pulau Rote Hingga 117 meteor per jamnya di Sabang Jadi bervariasi ya di berbagai kota nantinya Dan masyarakat Indonesia nih Dapat menyaksikan fenomena ini geng Dari arah timur laut Sejak pukul 04.00 waktu setempat Hingga 25 menit nih sebelum matahari terbit Next fenomena langit berikutnya nih geng Adalah puncak konjungsi Mars Saturnus Yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 5 April 2022 Nah pada awal Ramadan nih 2022 ya geng Akan disambut oleh fenomena konjungsi Mars Saturnus Yang terjadi di arah timur saat sour ya Atau pukul 3.00 waktu setempat Hingga 25 menit sebelum matahari terbit Nah sudut pisah Mars Saturnus juga bervariasi ya Antara 19 hingga 20 menit busur Atau sedikit lebih besar nih Semi diameter bulan Next fenomena langit berikutnya nih Yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 Adalah konjungsi Quintet Saturnus Mars, Venus, Jupiter dan juga bulan Yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 24 hingga 29 April 2022 Nah 10 hari terakhir Ramadan di 2022 Nanti nih geng akan ditutup manis ya Dengan fenomena astronomi atau fenomena langit Konjungsi Quintet yakni ada 5 benda langit Yang nampak segaris secara visualnya nantinya Yakni ada Saturnus, Mars, Venus, Jupiter dan juga bulan geng Nah fenomena ini sendiri bisa disaksikan Sejak pukul 04.00 waktu setempat Dari arah timur memanjang ya hingga Tenggara Next fenomena langit berikutnya nih geng Adalah puncak konjungsi Venus dan juga Jupiter Yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 1 Mei 2022 Nah fenomena ini sendiri ya merupakan masa Dimana Venus nih geng berkonjungsi dengan Jupiter Pada sudut pisahnya di 14 menit busur Nah puncak konjungsi Venus-Jupiter ini Dapat disaksikan dari arah timur pukul 3.30 waktu setempat ya Hingga 25 menit nih sebelum matahari akhirnya terbit Fenomena langit berikutnya nih yang akan terjadi Di sepanjang tahun 2022 adalah Okultasi Venus oleh bulan Yang kabarnya nih akan terjadi pada tanggal 27 Mei 2022 Nah okultasi sendiri nih buat kamu yang belum tau Sama banget gue juga belum tau ya Jadi nih okultasi adalah Peristiwa terhalangnya benda langit geng Oleh benda langit lainnya Sehingga akan tampak lebih kecil Apabila disaksikan dari bumi Nah ini disebabkan oleh konfigurasi geng ketiga benda langit Membentuk garis lurus Jadi jawabannya itu ya Akan terjadi okultasi Venus oleh bulan Yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 27 Mei 2022 Next fenomena langit berikutnya nih Adalah bulan Purnama Super Yang kabarnya akan terjadi di tanggal 14 Juni 2022 Mendatang geng Nah bulan Purnama Super nih Atau Purnama Perigeia Adalah fase bulan Purnama yang terjadi beriringan geng Ketika bulan berada di titik terdekatnya dari bumi Nah fenomena ini sendiri ya terjadi hanya sekali loh Dalam setahun puncak bulan Purnama terjadi pada pukul 18.51.35 waktu Indonesia bagian Barat Atau sekitar 19.51.35 WITA Atau sekitar 20.51.35 WIT Dengan jaraknya nih 357.658 km dari bumi geng Nah bulan Purnama Super ya Dapat disaksikan dari arah Tenggara nih hingga Barat Daya Sebelum akhirnya matahari terbenam hingga matahari terbit Next fenomena langit berikutnya nih adalah okultasi Uranus oleh bulan Yang kabarnya akan terjadi di tanggal 25 Juni 2022 mendatang ya Nah pada fenomena ini ya Uranus geng akan mengalami okultasi oleh bulan pada 24 Juni Sejak pukul 19.57 hingga pukul 00.33 Dan di Indonesia nih bulan akan berfasal sabit akhir Dengan iluminasinya antara 15,3% hingga nih 15,2% ketika mengokultasi Uranus Next fenomena langit berikutnya nih adalah puncak hujan meter Perseid Yang kabarnya ya geng akan terjadi di tanggal 13 hingga 14 Agustus 2022 mendatang Nah Perseid sendiri merupakan hujan meteor yang titik radiannya nih geng berasal dari konstelasi Perseus Nah intensitasnya sendiri maksimumnya ya sebesar 100 meteor per jamnya loh Nah Perseid ya geng dapat disaksikan hingga 25 menit sebelum matahari akhirnya terbit Ketika titik radiannya nih berkuluminasi di arah utara Fenomena langit berikutnya nih yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 Nah gerhana bulan total adalah gerhana bulan total yang kabarnya ya akan terjadi di tanggal 8 November 2022 geng Nah gerhana bulan total sendiri adalah fenomena astronomi atau fenomena langit ketika seluruh permukaan bulannya memasuki bayangan inti atau umbra bumi Nah ini sendiri ya disebabkan oleh konfigurasi antara bulan bumi dan juga matahari membentuk garis lurus geng Nah gerhana bulan total sendiri nih akan terjadi dengan durasinya 1 jam 24 menit 58 detik nantinya Fenomena langit yang terakhir nih geng adalah puncak hujan meteor geminit Yang kabarnya akan terjadi di tanggal 14 hingga 15 Desember 2022 Nah geminit sendiri nih adalah hujan meteor yang titik radiannya geng berasal dari konstelasi gemini ya Intensitas maksimum hujan meteor ini nih sebesar 120 meteor per jamnya loh banyak banget ya Nah itu tadi dia sedikit bahasa nih mengenai 10 fenomena langit atau fenomena astronomi ya Yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022 Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau rekas tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada soal di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mau dikoreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum